Baranaga jelit 1. Gunung itu hitam, batu-batu gunung yang berbentuk aneh itu pun hitam, bunga dan rumput yang tumbuh di sela-sela batuk pun berwarna hitam. Semuanya serba hitam, serba gelap, sehingga suasana bertambah kelam dan dingin. Gunung itu tidak tinggi, tapi suasana di sini membuat orang berdiri bulu romanya merinding dengan jantung berdetak. Pohon cemara yang berjajar enam di pucuk gunung juga berwarna hitam, keenam cemara ini sana menjulurkan cabang dahannya laksana enam raksasa yang pentang tangan hendak menerkam mangsanya. Cuaca terasa lembab, mendung mega mengembang rendah dan tebal. Waktu itu musim merontok, angin menghembus kencang, meneru-deru seperti orang menangis, suaranya menambah misteriusnya keadaan sekelilingnya. Segumpal darah tiba-tiba munkrat dari balik batu hitam sebelah sana, terhembus angin kencang hingga tercecer kemana-mana, seorang laki-laki tinggi besar dengan langkah sempoyongan seperti orang mabuk berputar dua kali terus jatuh terpelanting, batok kepalanya ternyata sudah remuk, darah tercampur otak meleleh keluar, keadaannya tampak mengenaskan. Wut, sesosok bayangan orang melambung tinggi ke atas laksana sebatang galah besar yang diluncurkan ke udara dengan keras menumbuk dinding gunung, lalu terpental balik pula, mementur batu pada sitam di belakangannya suara peletak dari tulang-tulang yang patah terdengar jelas sampai jauh, batu gunung hitam yang dingin. Dan berlumut kini dilapisi cairan darah, dengan cepat batu gunung itu telah menyerapnya sehingga warnanya semakin hitam menyeramkan. Angin gunung seperti mengamuk sehingga ke enam cemara di pucuk gunung itu menari-nari lebih keras seperti raksasa yang marah, lebih seram dan mengerikan, suasana tegang mencekam alam pegunungan. Di balik batu-batu padas besar sana, di tengah sebuah tanah lapang yang tidak begitu luas, tujuh orang berjubah warna hitam, semuanya berusia setengah umur, wajah mereka tampak dingin kaku dan kejam, mereka berdiri setengah bundar, bola mati mereka mendelik memancarkan sinar dingin, tak ubahnya binatang buas yang mengincar mangsanya, yaitu sesosok bayangan orang berwarna kuning muda. Orang ini berdiri tepat di tengah lingkaran, jubahnya yang kompreng berwarna kuning melambai-lambai tertiup angin, biji matanya bening memancarkan cahaya cemerlang hidungnya mancung, bibirnya yang tebal merah laksana cabai, warna kuning jubah yang dipakai tampak sangat serasi, tenang dan mantap, kuning angsa ini seolah-olah memancarkan cahaya keagungan, dilandasi kulit badannya yang putih halus dengan sikapnya yang gagah perwira. Kedelapan orang ini berdiri berhadapan dan saling tatap, sementara tidak kelihatan ada sesuatu gerakan, dua orang yang telah binasata di seolah-olah tiada sangkut paut dengan mereka. Pelan sekali orang berbaju hitam yang berdiri paling kiri mulai bergerak sedikit. Pemuda jubah kuning itu tampak mengulung senyum dengan santai, kedua tangannya yang panjang berpangku di depan dada, orang berbaju hitam itu kelihatan amat juri, kulit muka mereka yang kasar dan berkeringat itu kelihatan tegang dan rada pucat. Metel, tunggal orang berbaju hitam di sebelah kanan tampak mendelik sebesar jengkol, dengan keras hidungnya mendengu sekali, maka si baju hitam di sebelah kiri seketika menggertak gigi, laksana kilat menyambar, sebat sekali dia melompat maju, bayangan telapak tangan beterbangan di udara serapat jala, dengan enteng dan cepat menerjang ke arah pemuda jubah kuning. Seiring dengan gerakan orang di sebelah kiri enam orang yang lain serempak menubruk maju pula, masing-masing melancarkan serangan yang berbeda, angin pukulan segera membadai, bayangan hitam saling sambar menyambar. Kejadian hanya sekejap saja, sekejap orang mengeritkan meta, maka tertampak sesosok bayangan orang seolah-olah kehilangan imbangan badannya seperti seketing batu yang dilontarkan ke udara, seperti kedua orang yang mendahului tadi, tanpa bertenaga sedikit pun meluncur menumbuk batu gunung yang meruncing. Biluk, suaranya menusuk telinga, keadaan lekas sekali kembali tenang seperti semula, dalam posisi setengah lingkar mergelilingi pemuda jubah kuning, cuma jumlah kawanan baju hitam sekarang tinggal enam orang. Tidak kelihatan perubahan perasaan sedikit pun pada wajah pemuda jubah kuning, tenang dan mantap, setenang permukaan air rempang, seakan-akan dunia kiamat juga tidak membuatnya gugup dan risau. Kedua pihak sementara lama berdiam diri, mendadak bayangan orang kembali saling tubruk dan berkelebat silang-menyilang, tertampak sesosok bayangan orang seperti dilontarkan oleh kekuatan yang maha besar menjelat jauh dan terbanting keras, lekas sekali keadaan menjadi tenang kembali pada posisi semula, sudah tentu orang berbaju hitam yang berdiri setengah lingkar itu kini bersisa lima orang saja. Pemimpin Dorans baju hitam ini mungkin ialah si laki-laki Mattel, tunggal setengah bayak itu, mukanya tampak kurus-tirus, tulang pipinya menonjol, alisnya jarang, setiap kalidah menyeringai, dua gigi taringnya tompak menongol keluar. Mattel, tunggalnya kini semakin mendelik, putih matanya sudah merah membara, demikian pula air muka keempat temannya, tegang dan juri, tapi nekat, mukanya sudah basah kuyuk oleh keringat, sinar Mattel mereka mulai menampilkan kegoyahan hati mereka yang tidak tenteram lagi. Si Mattel, tunggal menyapu pandang sekilas ke arah teman-temannya, kalau permainan. Permainan Mattel, tunggal melotot buas, napasnya mulai memburu. Si jubah kuning menegakkan alisnya, tiba-tiba dia berkelebat maju, sejak pertempuran dimulai tadi, baru pertama kali ini dia bertindak menyerang musuh lebih dulu. Warna kuning berkelebat bagai cahaya lalu, baru saja si Mattel, tunggal dan si gendut terperanjat tahu-tahu bayangan orang sudah berada di depan mereka, bergegas keduanya melompat mundur ke kiri kanan, empat telapak tangan serempak menebas miring, tapi serangan mereka mesenai tempat kosong, seperti menyerang sebuah bayangan belaka, belum lagi sempat mereka menarik tangan dan ganti serangan. Si gendut tiba-tiba, mengui keras seperti sapi digorok lehernya, mulutnya menyemburkan darah segar, ia terhuyung-huyung dan jatuh tersungkur. Jantung si Mattel, tunggal serasa beku demi mendengar pekik si gendut menjelang akhir hayatnya tak sempat memperhatikan temannya, sigap sekali kedua tangannya menyodok, menyusul kedua kaki menendang secara berantai. Tapi sayang sekali, dalam suatu gerak kisaran yang aneh, pemuda jubah kuning tahu-tahu sudah menangkap kedua kakinya malah, seperti seorang atlet pelempar peluru, tubuh si Mattel, tunggal diputar sekali, seolah-olah ingin melampiaskan dendamnya, badannya ia lempar sekuatnya. Si Mattel, tunggal mirontar-ronta di tengah udara, seakan-akan ingin melepaskan diri dari daya luncuran keras yang bakal merenggut jiwanya. Tapi dia gagal, dikala kaki tangannya mencak-mencak di udara itulah, Seng waktu telah menjadikan penyesalan dan dendamnya secara abadi, punggungnya dengan telak dan keras menunduk dinding batu gunung yang hitam itu, daya tolak benturan itu membuat badannya mencelat balik ke arah yang berlawanan hingga sejauh tujuh kaki. Dengan tenang si jubah kuning saksikan adegan ngeri ini, sesaat dia terdiam, lalu pelan-pelan menghampiri si Mattel satu yang kempas-kempis menunggu ajal, muka si Mattel satu selintas pandang kelihatan lucu dan aneh, kerut-kerut kulit mukanya mirip kulit binatang yang dikeringkan sehingga tak mirip wajah manusia lagi, mulutnya terbuka lebar, dua gigi siungnya mencuat keluar, alisnya yang jarang-jarang tampak gemetar mengikuti dengus napasnya yang tinggal satu-dua, selebar mukanya berlepotan darah, sekujir badam pun bernoda darah, bola Mattel, tunggalnya seperti hampir mencotot keluar mendelik ke arah pemuda jubah kuning. Tenang si jubah kuning balas menatapnya, katanya kalem, kok kau ha, kalau kau menderita, maka derita ini akan segera berakhir, berkerut kerongkongan si Mattel satu, bola Mattel, tunggalnya terbalik memutih, sekuatnya dia menggerakkan mulut yang megap-megap, siang titik, siang cin titik kau titik kau memang pantas titik di titik dijuluki durjana, si jubah kuning, dia bernama siang cin, dengan tawar mengawasi kok kau ha, suaranya pun tawar, yang kuat menang yang lemah mampus, ini sudah hukum alam, kok kau ha, mungkin akan datang suatu ketika aku pun akan terjungkal entah di mana, memang kondisi dan keadaan kita berbeda, tapi akhirnya akan sama, cepat atau lambat kita pasti akan bertemu di Naiho Kyo, bola Mattel, kok kau ha membalik, sorot matanya sudah pudar, badannya tampak mengejang, sekuatnya dia berteriak, menunggumu titik kami kian pao kiwuliong titik seluruhnya akan menunggu kedatanganmu, bahwa suaranya yang sumbang masih bergema terbawa angin lalu, tapi jiwa si pembicara sudah melayang setelah berkelecek tan beberapa kali, siang cin meluruskan badan, pandangannya menyapu ke enam pucuk pohon cemara raksasa hitam dan bergumam, musim rontok hampir berselang, hawa mulai dingin titik, pelan-pelan dia membalik tubuh terus turun gunung, bagai segumpal awan kuning, mengambang enteng, melayang secepat terbang dan lenyap tak berbekas, Naihosan tetap berdiri tegak menjulang angkasa di bungkus mega setenang raksasa yang tidur pulas, keadaan remang-remang, suasana mulai dingin mencekam, seolah-olah tidak menyadari arti kehidupan, dia tidak mengenal hidup yang merana dan derma manusia dalam pergulatan kehidupan ini, yang jelas dia hanya tahu bahwa segala yang terjadi adalah apa boleh buat, angin sepoi-sepoi menerobos jubah kuning yang halus melambai, siang cin tengah beranjak di tanah tegalan yang cukup luas di lareng pegunungan, pohon randu yang memagari sepanjang jalan tinggal rantingnya yang kering. Sebuah sungai berliku-liku menembus hutan cemara di sebelah depan, pohon-pohon cemara yang mulai gundul itu tetap tumbuh di musim rontok yang hampir berselang ini. Alis yang cin tampak terpentang lebar, langkahnya kalem dan mantap, akhirnya menuju ke tepi sungai dan duduk dengan tenang, ia melamun mengawasi air yang mengalir hening, begitu husuk, begitu tenang, seolah-olah dia tengah menanti dan ingin menangkap sesuatu apa di tengah air yang gemericit itu, entah apa yang ingin ditangkapnya itu sudah lalu atau akan datang tiba-tiba terdengar derap langkah yang tersok-sok, langkah yang gugup dan tak teratur, tanpa melihat orang akan tahu bahwa orang yang tengah berlari-lari ini sedang diburu oleh rasa kebingungan, takut dan kesakitan. Sekilas yang cin mengerling ke sana, di jalanan sana tampak bayangan seorang tengah bersempoyongan, orang ini berjambang, kulitnya hitam dengan alis gombiok dan mata besar, tapi keadaannya sekarang sungguh hamat mengenaskan, sekujur badan berlepotan darah, rambut awut-awutan, mukanya menampilkan penderitaan yang luar biasa, bola matanya yang mendelik menunjuk keberangan hatinya, mulutnya megap-megap, bubih berhamburan dari mulutnya, keadaannya sungguh hamat menyedihkan. Mendadak laki-laki besar itu terbanting ke tanah, cepat dia merangkak bangun, tapi kembali jatuh tersungkur mencium tanah, di tengah bunyi cambuk yang menggeletar di udara, punggung orang itu segera dihiasi tanda silang berdarah dari bekas luka-luka cambukan. Waktu siang cin memandang ke belakang orang itu, kiranya beberapa tombak di sebelah sana ada seorang laki-laki berpakaian pelajar dengan jubah putih bertubuh tinggi dengan tangan kiri memegang sebuah cambuk kulit sepanjang sembilan kaki, sikapnya adem ayam seperti sedang melepaskan lelah sehabis makan, seakan-akan cuma menghajar seekor anjing yang telah mencuri ayam peliharaannya, laki-laki besar itulah yang menjadi bulan-bulanan cambuknya, agaknya laki-laki besar itu sudah dihajarnya babak belur sepanjang jalan. Dengus nafas laki-laki besar itu bagai binatang yang meregang jiwa di ambang pejagalan, agaknya dia sudah menahan segala siksa derita yang tak terperikan itu, tak urung mulutnya masih mengeluh tertahan juga, sekuatnya dia berusaha merayap bangun sambil berusaha menghindari cambuk orang, begitu besar siksa deritanya, tapi pemuda pelajar itu sedikit pun tak mengenal kasihan, ujung cambuknya masih terus menggeletar menghujani punggungnya. Cuilan pakaian laki-laki besar yang basah oleh cairan darah berhamburan seperti kupu terbang, matanya melotot gusar, giginya menggigit kencang bibirnya sampai berdarah, darah munkrat kemana-mana terbawa lecutan cambuk, tapi sekuatnya laki-laki besar itu mengertak gigi, sedikit pun dia pantang merintih dan minta ampun. Pemuda pelajar itu mencibir, ia menengadah ke atas, cambuknya terayun melingkar di udara. Tar, tahu-tahu ujung cambuknya membelit leher laki-laki itu, sekuatnya dia menyendal sehingga badan laki-laki yang besar itu terbawa mencelat jauh dan terbanting keras. Rebah celentang di tanah dan kelejetan badan laki itu, kaki tangannya menggelepar, luka di sepujur badan yang berlepotan darah menjadi kotor tercampur debu dan pasir, keringat membasahi pakaian yang sudah terkoyak-koyak, tapi kedua matanya tetap melotot, tetap mendelik menatap pemuda pelajar itu tanpa berkesip, sorot matanya menampilkan barah dendam yang tak terperikan. Pemuda pelajar balas menatapnya dengan kalem dan penuh rasa kemenangan, katanya dingin, anlip, jalan yang kau tempuh tak jauh lagi, akhirnya kau akan tiba di tempatnya, di sana akan datang seorang yang memberikan ganjaran setimpal padamu, beberapa kali laki-laki besar itu kelejetan, sekuatnya dia angkat kepala dan memperdengarkan tawa kering, suaranya serak, orang Shigui, tak titik tak usah kau tembrang, aku titik. Anlip titik tidak titik tidak sudi titik minta ampun padamu. Pemuda pelajar Shigui mendengus dongkol, ucapnya, bengis, minta ampun juga tak berguna, anlip sudah puluhan tahun kau menjadi anggota pang kita, tak tersangka kau lupa diri dan hianat, diam-diam kau melakukan perbuatan serong dengan gundik pangcu yang tersayang. Anlip, sungguh aku ikut malu akan perbuatan kotormu, tak kira di siang liongipang bisa muncul orang seperti dirimu, laki-laki besar bernama Anlip menampilkan rasa hambar dan pedih, dengan penuh rasa dukana setapa dia pejamkan mata, kerongkongannya berkerok-kerok, sekuatnya dia menelan ludah, tapi dia tak membantah atau memeladiri atas tuduhan orang. Memangnya dalam keadaan seperti sekarang ini, membantah dan memeladiri demi kebersihan nama pribadinya tetap akan sia-sia belaka. Dengan gagang cambuk kulitular di tangannya, pemuda pelajar si Gui menggaruk-garuk pipinya, katanya dingin, aku Gui ih sejak menjabat kepala bendera merah siang gipang, boleh dikatakan cukup akrab dengan kau, tentunya kau cukup kenal perangai ku, aku paling benci pada manusia cabul dan segala kejahatan seks dan yang membuatku serba susah sekarang adalah orang yang harus kuhukum sesuai hukum yang berlaku di dalam pang kita justerutalah kawan Lip tanpa kelecetan sekali lagi, tapi dia tetap tak bersuara, pelajar itu, Gui Tih, berkata lagi, suaranya agak tawar, tak mungkin aku menolongmu membebaskan penderitaan ini, karena aku harus menjalankan perintah, loyalitasku terhadap siang gipang. Pang tak terpengaruh oleh persahabatanku dengan kau, terpaksa kaulah yang harus bersabar sepanjang jalan ini, setelah tiba di tempat tujuan, gundik pang cu akan sama-sama dibakar bersama kau, waktu itu kau tidak menderita lagi, cepat sekali segalanya akan menjadi tenang dan tenteram, tiba-tiba ia menarik muka, suaranya berubah kering dan melengking, sekarang, bangunlah kau Wan Lip mengertap gigi, pelan-pelan dia merayap bangun, baru dua langkah dia bertindak sempoyongan, tanpa bicara lagi gui ih ayun cambuknya menghiasi dua jalur lecutan berdarah di punggungnya pula, ujung cambuk mengeluarkan suaranya ring, tatkala merobek kulit daging punggung An Lip. Kontan An Lip terhuyung maju beberapa langkah, tapi dia tidak jatuh, seperti orang mabuk langkahnya sempoyongan dan setengah berlari ke depan, kini dia sudah hampir mendekati tempat di mana siang cin duduk santai di tepi sungai. Seringan kapas terambus angin gui ih melangkah di belakangnya, cambuk kulit kembali terayun melingkar ke kanan-kiri, tanpa mengenal kasihan sedikitpun dia terus menghajar laki-laki besar aliasan Lip yang terhuyung ke depan itu, sekilas matanya mengering ke arah siang cin dengan tatapan waspada. Lecutan pecut kembali menghajar batok kepala An Lip, kontan An Lip mendekap kepala sambil menjeret tertahan, ia terjerambap jatuh ke depan, sekujur badannya tampak mengejang, giginya gemerata menggigit tanah berpasir di depannya. Kesepuluh jarinya pun mencakar ke dalam tanah saking menahan sakit yang tak terkatakan. Gui ih mendekatinya, dengan suara ketus dingin ia membentak, An Lip, berdirilah, dengan sisa tenaganya An Lip coba merangkak bangun, tapi sayang tenaga tidak memadai keinginannya, tiga kali dia mengulangi usahanya, tapi tetap tak mampu merangkak bangun, muka gui ih semakin membesi, sekali sendal cambuknya kembali melingkar membawa deru angin berkesiur tar, tar, tar puluhan kali kembali dia menghajar An Lip, sampai terguling-guling, kaki tangan menggelepar sekujur badan mengejang, tiba-tiba terdengar suara mantap tenang mengandung sindiran berkemandang, tentu kau tahu. Hajaran cambuk yang mengenai badan serupa itu tentu menimbulkan derita yang tak terperikan, betul tidak dengan segap gui ih menarik tangan seraya melompat mundur, sorot matanya yang tajam menyapu ke arah datangnya suara, di pinggir sungai, di samping jalan sana, di tempat yang mendekuk turun, siang cintengah mengawasinya dengan pandangan lucu, bibirnya tampak mencibir mengandung cemoh yang sinis. Secara naluri gui ih merasakan adanya ancaman serius, lapat-lapat terasakan kedatangan orang yang tak dikenal ini teramat aneh dan tak terduga, nadanya tidak bersahabat sama sekali. Sedikit miringkan tubuh, gui ih menengadah, kedua tangan mengepal dengan gaya atas dan bawah di depan dada. Inilah gaya siang gipang yang khusus ditujukan kepada orang luar agar orang tahu akan asal usul dan jabatannya dalam pang. Dingin saja sikap siang cinteng sambil mengangkat alis, dengusnya, aku mengerti, kau ini sahabat dari siang gipang, gui ih seketika menarik muka, katanya, tentunya cuan juga segolongan, siang gipang tengah menghukum anggotanya yang melanggar aturan, cuan adalah manusia yang bisa berpikir, harap minggir dan tidak mencampuri urusan kami, siang cinteng mengawasi anlip yang masih menggelapar menahan sakit di tanah, katanya tenang, ku pikir, kau harus membebaskan dia, berubah hebat air muka gui ih, dengan bengis dia menatap orang, katanya ketus, aturan kang oong tidak cuan hiraukan lagi. Kau berani mencampuri urusan keluarga orang lain? Ketauilah siang gipang bukan golongan lemah yang boleh dibuat permainan, aneh kerlingan metus yang cin, katanya pelahan sambil menghampiri, sekarang, akan ku coba dirimu untuk membuktikan ujah, ucapanmu barusan, entah mengapa, tanpa terasa gui ih mundur setapak, sekuatnya dia menahan gejolak amarahnya, teriaknya bengis, berhenti sahabat, mungkin kau belum tahu apa akibatnya dari kesemberonoanmu ini, siang cinteng tidak berhenti karena ancaman orang, dia tetap berlenggang menghampiri semakin dekat, katanya dengan tenang, aku tahu, malah lebih tahu daripada kau sendiri, sambil mengertak gigi, mendadak gui ih berkisar setengah lingkaran, badan bagian atas bergerak enteng, sementara cambuk kulit di tangan kanan mendadak tertuding lempeng kaku seperti galah, menusuk ke ulu hati lawan, seakan-akan tidak memperlihatkan, gerakan apa-apa, tapi kenyataan siang cin sudah menggeser tiga kaki, sukar dilihat bagaimana dia bergerak, seolah-olah sejak tadi dia memang sudah berdiri di situ, maka ujung cambuk ular gui LH yang mendesis kencang menusuk tempat kosong, jantung gui ih betul-betul hampir melompat keluar dari rongga dadanya, seketika gui ih rasakan kepulannya sedikit pening di rangsang darah mendidih tak sempat memikirkan langkah selanjutnya, badan melengkung bagai busur tiba-tiba melambung ke atas setombak lebih, tatkala badannya terapung itulah, cambuk kulit ular bagai hujan lebat berderai menghajar musuh, sukar untuk dipercaya, sungguh menakjubkan, siang cin dengan warna kuningnya yang anggun ternyata dapat berkelit pergi datang di tengah sambaran cambuk yang deras dan kencang, gerak-geriknya halus gagah mempesona, sambil berjumpalitan di udara, cambuk gui ih kembali melingkar dengan deru angin kencang menyapu tiba, siang cin berdiri tegak sekukuh gunung, sedikit memiringkan badan, mendadak dia balas menerjang, gui ih menjadi gugup dan secepatnya melompat minggir, tapi dalam gebrakan sekilas yang berlangsung secepat ke depan matu itu, tau-tau cambuk di tangan sudah berpindah ke tangan lawan, sekilas matanya sempat melirik, hanya terlihat sebuah tangan dengan jari yang putih halus menepuk pundak kirinya, tak sempat dia berpikir, telapak tangan putih itu tau-tau sudah menyentuh tubuhnya, semacam tenaga kuat seketika membuatnya terpental beberapa tombak jauhnya, terus terguling-guling. Sebagai kepala bendera merah siang gipang, betapa tinggi kufu dan luwekang gui ih, begitu badan menyentuh tanah, dengan sigap sekali dia hendak melejit bangun, tak terduga sebuah kaki dengan sepatu warna kuning, tau-tau sudah menginjaknya rebah di tanah pula, kaki orang tepat menginjak di punggungnya. Suara orang tetap tawar dan dingin, berkata, gui ih, pulanglah dan laporkan kenada majikanmu, sembak siusu temkip, katakan akulah yang membawa oramu, dengan susah payah gui ih memalingkan kepalanya ke atas, selebar mukanya berlepotan lumpur, dia mengerung gusar, kunyuk, tinggalkan namamu. Punggung tiba-tiba terasa enteng, kaki yang menginjak punggungnya tau-tau sudah berpindah, sebuah suara berkumandang di kejauhan terdengar jelas olehnya, gelombang bergulung, mega berlapis, hujan membadai, angin menderu, semuanya bagai gumpalan asap berlalu titik. Sekujur badan gui ih tiba-tiba merinding dan gemetar, bola matanya mendelik, bibirnya bergetar, gumamnya di juri, ui liong siang cin. Oh, Tian, dia adalah siang cin sinaga kuning titik. Dalam sekejap ini, laki-laki yang disiksanya tadi telah lenyap, sudah tentu dia dibawa kabur oleh siang cin alias si naga kuning. Oh, malam telah larut, tiada sinar rembulan, hanya kerlit bintang-bintang yang jarang-jarang di cakrawala, angin musim rontok terasa mengiris kulit, keheningan malam terasa menghantui sanubari orang. Itulah sebuah rumah mungil yang dibangun dengan rangka kayu cemara dan usuk bambu kuning, rumah mungil itu dikelilingi petohonan randu di tepi sebuah sungai yang mengilir tenang bening, di depan dan di belakang rumah penuh ditabuli tanaman bunga seruni, meski di malam hari, warna-warni seruni yang menyolok dengan bau harumnya yang semerbak amat melegakan perasaan. Sebuah jembatan bambu tiga lekukan menembus ke belakang menambah gaya bangunan rumuh mungil ini tampak lebih artistik. Malam semakin kelam, sesosok bayangan berkelebat dengan kecepatan yang luar biasa, begitu enteng laksana kapas meski sebelah tangannya menyeret seorang lagi, tapi gerakannya tetap lincah dan gesit, hanya tiga kali lompatan dia telah melampui jembatan bambu itu dan tanpa bersuara hingga di pelataran depan rumah. Orang itu mengenakan jubah kuning angsa, kedua bola matanya tampak bercahaya di malam gelap. Dia adalah sinaga kuning siang cin, pelan-pelan dia membaringkan laki-laki besar yang ditolongnya tadi, lalu dia mengetuk pintu. Menyusul terdengar suara nyaring merdu bak kicau burung kenari berkumandang dari dalam rumah, siapa itu siang cin mengedit, katanya dengan suara tertahan, Raja Naga kembali ke istana dengan kebesarannya, suara cekikikan lantas terdengar di dalam rumah, tawari yang yang mengandung rasa terhibur dan lega, pintu rumah yang terbuat dari bambu kuning berkeriut terbuka pelan-pelan, bayangan semampai dengan menenteng sebuah pelita minyak berdiri di ambang pintu, begitu pelita terangkat, matanya memandang ke arah siang cin, seketika mulutnya bersuara kaget heran, katanya kemudian, cin, kau membuat onar lagi. Siang cin tersenyum lebar tanpa bersuara, laki-laki besar tadi dipapahnya masuk ke rumah, di bawah penerangan pelita minyak wajah pemegang pelita tampak cantik melek, secantik bida dari dalam lukisan. Dalam ruangan yang tidak begitu besar terdapat seperangkat meja kursi dari bambu, lukisan kerai bambu tampak tergantung di dinding, asap dupa wangi mengepul dari hiolo kecil di meja sembah yang di bawah jendela sana, sebuah harpa terletak di atas meja, di samping harpa terletak sebatang pedang, seprei yang bersulam indah warna-warni melembari permukaan dipan bambu, di depan dipan beraling sebuah pintu angin yang berukir indah, suasana serba tenteram, bersih tak berdebu, indah mengesankan. Setelah menaruh pelita di atas meja pelan-pelan pemegangnya membalik badan dan menghampiri siang cin yang tengah memapah laki-laki tadi duduk di kursi bambu, kedua bola matanya yang bundar besar tampak jeli bercahaya, manis mesra lagi, tanyanya dengan suara lembut, siapakah cong su ini, cin siang cin membasai bibirnya dengan lidah, sahutnya, dia bernama Anlip, orang sianggipang, karena menpat gulipat dengan gundik pangcunya, dia dihukumi dra yang berat dan akhirnya akan dibakar hidup-hidup, tak kalah kulihat dia dihajar sedemikian rupa oleh pelaksana hukum sianggipang, alis yang lemtik laksana bulan sabit di atas mati si cantik tampak berkerut, katanya dengan prihatin. Aduh kasihan titik dia pingsan siang cin menghela nafas, katanya setelah duduk di kursi sebelah, luka-lukanya sudah ku cuci dan ku bubui obat, dia dihajar begitu rupa, tapi dia memang laki-laki sejati, jangankan minta ampun, mengeluh pun tidak pernah, menyatakan terima kasih padaku juga belum sempat lantas jatuh pingsan, ku pikir setelah terang tanah baru keadaannya akan lebih baik, bola matunan bening jelisi cantik menatap siang cin, katanya lembut, kau tentu amat capai juga cin, ku seduhkan secangkir teh untukmu, lalu ku buatkan makanan titik. Ci, tak usah repot, ujar siang cin dengan tertawa. Bibi ciuh kan ada? Biar dia titik. Hidung si cantik yang mancung tampak mengernyit, katanya manja, kui, kau ini, kalau sudah ngelayap, paling cepat hari atau setengah bulan baru mau pulang, kalau pulang pasti di tengah malam buta, memangnya bibi ciuh harus selalu menunggu kedatanganmu, kecuali aku kakakmu yang bodoh ini titik. Siang cin menggosok mukanya dengan telapak tangan, ia berkedip lalu memicinkan matanya, katanya, ya, sudah aku tahu kau selalu menanti ke pulanganku, maka aku pun tidak tega membuat repot kau titik. Sinar mati si cantik menjadi redup, tersipu-sipu dia alihkan sorot matanya, katanya mas gul, aku tahu akan diriku titik di, aku tidak akan menuntut berlebihan, kau sudah cukup baik terhadapku, siang cin berdiri, tanyanya dengan tenang, ci jangankah singgung kejadian masa lalu, soal itu sudah berselang, sekarang bukankah kita baik-baik saja si cantik terharu, katanya sambil menggeleng rawan, kehidupan yang tenteram seperti ini, takkan lama kita nikmati, cin, sudah tiba masanya kau berumah tangga, kelak bilakah sudah mempersunting istrimu, aku, diriku yang menjadi kakakmu ini, terhitung apa pula, pelan dan lembut siang cin tarik tangan yang halus dingin itu, ucapnya pelahan, ci dalam hatimu kau tahu bahwa aku siang cin bukan laki-laki seperti yang kau katakan, walau kita bukan saudara sekandung, tapi selama ini ku pandang kau sebagai kakak kandungku sendiri titik, bergetar badannya, pelahan si cantik angkat kepala sambil mengulung senyum, walau dia tahu senyum getir ini mengandung rasa resah, hambar dan kehilangan, katanya kemudian, cin, aku senang mendengar romongan ini, sungguh, hatiku amat terhibur titik, sembari bicara lekas-lekas, dia putar tubuh beranjak ke dalam, katanya dengan rada gugup, cin, kau istirahat sebentar, biarku seduhkan teh untukmu, jelas terasa oleh siang cin ada perkataan si cantik yang mengandung isak tangis tertahan, pertanda betapa pilu dan rawan hatinya, dia pun mengawasi bayangan semampainan menggiurkan itu lenyap di balik pintu, akhirnya dia menghela nafas, angin berkesiur di luar jendela, malam semakin larut, kabut semakin tebal, bunga api pelita di atas meja tampak memanjang lalu mengkeret dan menyala terang benderang pula, benak siang cin sukar menahan gejolak keresahan, dia mengerti dari mana datangnya keresahan ini, yaitu dari kakak angkatnya ini, perempuan tercantik di kota Tiang An, Kun Sim Ti, pelahan-lahan siang cin mengembuskan napasnya yang panjang, masih segar dalam ingatannya pada enam tahun yang lalu betapa nekat dan mati-matian Kun Sam Ti menolak keputusan seng ayah yang ingin mengawinkan dia, ayahnya sudah lanjut usia, Kun Kehboh, seorang pujangga yang memperoleh gelar tertinggi dalam kalangan pejabat pemerintah, dengan kekerasan telah menghajarnya dengan sebatang pentung dan menyeletnya naik ke tandu, akan diusungnya ke rumah keluarga Oh, salah seorang bangsawan ternama di kota Tiang An untuk dikawinkan dengan putranya yang bungsu, belakangan dia mendapat kabar, setelah masuk ke rumah mertuanya itu Kun Sim Ti mogok makan dan minum, sepanjang hari tak pernah berucap sepatah katapun, tapi suaminya, Ohian, justru berpesta pora dengan perempuan-perempuan cantik di luaran, setiap malam pulang setia mabuk serta menganiaya dan menyakitinya, belum ada setahun sejak pernikahan itu. Ohian ditemukan mati tidak wajar di kamarnya, maka keluarga Oh sama menuduh Kun Sim Ti sebagai pembunuh suami, maka nasibnya lantas terjerumus ke dunia yang lebih mengenaskan, sejak itu dia hidup dalam kegelapan yang tak pernah melihat sinar matahari, tak kenal apa itu hidup periang dengan tawa gembira, sampai suatu ketika siang cin telah menolongnya. Itulah kejadian tiga tahun yang lalu. Seribu hari lebih ini terasa berlalu dengan cepat, kejadian dulu bagai baru berlangsung kemarin dulu. Dalam waktu singkat siang cin yang semula masih hijau pelonco telah menjadi tokoh persilatan yang sudah kenyang liku-liku kehidupan bulem. Tanpa terasa siang cin mengulung senyum hambar, yang betul, sudah lama dirinya terhitung seorang tokoh persilatan, cuma jarang orang tahu bahwa dia membekalku full luar biasa. Akhirnya siang cin geleng-geleng kepala, baru sekarang lubuk hatinya yang paling dalam menyadari kenapa dulu kun sim ti relamati daripada dikawinkan dengan pemuda yang tidak dicintainya, sebab tidak lain karena dia sudah cinta padanya, begitu murni dan suci dan begitu besar cintanya dengan segala pengorbanannya. Sorot matanya rada kabur, siang cin menggigip bibirnya sambil melamun, terbayang ketika kun sim ti menceritakan kejadian itu sambil sesengguhkan, seolah-olah bunyi guntur di siang bolong seketika dia melenggung dan berdiri kaku. Keluarganya memang kenal turun-temurun dengan keluarga kun sim ti, orang tua mereka pun adalah saudara angkat. Biasanya kalau iseng, sering dia keluyuran ke rumah keluarga. Oh dia suka bergaul dengan kakak angkat yang lemah lembut dan welas asih ini, betapa dia menikmati laut wajahnya nan mekar mengulung senyum manis dengan sikapnya yang agung suci. Setiap gerak-geriknya terasa indah kelukisan tapi tak pernah terbayang dalam benaknya soal cinta, lebih tak pernah terpikir olehnya bahwa kakak angkat yang lebih tua empat tahun ini betul-betul jatuh cinta ke pati-pati padanya. Waktu itu siang cin hanya menghela nafas maklum saat itu dia baru berusia 15, tapi bukankah biasanya dia suka mengagulkan diri berpengetahuan dan pengalaman yang cukup banyak dan luas? Apa betul begitu banyak yang diketahuinya? Tidak, kadang-kadang dia memang suka melamun, sering berhayal yang muluk-muluk, khayalan yang lucu dan menggelikan titik tiba-tiba terdengar suara lembut menyadarkan lamanannya, cin, apa yang kau pikirkan entah kapan kun simti sudah berdiri di sampingnya, wajahnya nan molek tampak pucat, matanya tampak merah seperti habis menangis, tangannya menjinjing. Nampan berwarna hitam, sebuah cangkir porselin yang terukir indah terletak di nampan, air teh di dalam cangkir masih mengepul, terendus bau teh yang harum sedap. Bergegas yang cin berdiri menerima cangkir itu, katanya pelahan, ti, kau pun duduklah, kun simti menatapnya penuh tanda tanya, pelan-pelan dia duduk di samping, sementara si yang cin sudah menghirup tehnya seteguk, katanya memuji. Wah, wangi, betul, inilah oleh-oleh yang kau bawa tempo hari titik sambil menatap lembut raut muka orang, si yang cin berkata pelan. Teh seperti ini sering juga aku meminumnya di luaran, tapi selalu ku rasakan teh yang kuminum di rumah jauh lebih sedap dan menyegarkan, cukup lama juga aku berpikir-pikir, akhirnya baru ku sadari apa sebabnya, kun simti mengeditkan matanya yang jeli, tanyanya, sebab apa? si yang cin tertawa riang, ucapnya, sebabnya karena orang yang menyeduh teh ini berlainan, merah jengahmu kakun simti, omelnya malu ah, kau memang banyak tingkah, dik, senaka masa kecilmu dulu. Tiba-tiba si yang cin memandangnya dengan terlongong, pandangan yang polos dan membawa rasa kehangatan yang menimbulkan pikiran yang suci tanpa memikirkan hal-hal yang tidak senonoh, walaupun hakikatnya si yang cin sudah menahan barana sunya yang telah setian lama bergejolak dalam sanubarinya. Memang badan sedikit gemerinjing, tapi tanpa berkedip, tanpa malu dan takut kun simti balas menatapnya lekat-lekat, bibirnya nanti pis merah bagai delima merekah seolah-olah menantang, memang rasa kesalnya selama ini selalu mengganjal dalam hati, menjadikan pikiran suka murung dikala berada seorang diri, selalu dia penuh harap, harapan yang dilandasi keinginan yang berkobar mendekati gila, semoga si yang cin suatu ketika bisa memberikan sesuatu padanya, meski sesuatu itu terlalu kecil artinya. Dulu sering juga mereka berdiri berhadapan saling tatap, tapi mereka sama tahu dan dapat menyelami alam pikiran masing-masing, seakan-akan ada sebuah dinding tak kelihatan yang menjadikan penghalang yang tak tertembuskan untuk ini, mereka tahu selain rasa jengkel memang masih banyak pula alasan dan sebabnya. Seperti biasanya, pelan-pelan akhirnya si yang cin mengalihkan sorot matanya, dengan perasan berat dia habiskan teh secangkir yang masih panas itu. Maka kun simti lantas tahu bahwa kali ini dia tidak akan memperoleh apa-apa lagi. Betapapun dia adalah seorang perempuan yang berperasaan halus, perempuan yang harus jaga harga diri, sungguh tak berani dia menurunkan pamer sendiri untuk memohon sesuatu itu kepada si yang cin, yang dia doakan hanyalah suatu ketika si yang cin akan memberikan peluang, memberi kesempatan untuk dia melimpahkan perasaan hatinya yang selama ini terpendam dalam hati. Memang dia merasa benci juga, dia paham tanpa menyatakan isi hatinya tentu juga si yang cin sudah tahu, tapi kenapa sikapnya selama ini tetap begitu dingin, kurang agresif, meski sikapnya selalu mesrap penuh kasih sayang, tapi cepat sekali mencair dikala keadaan hampir mendekati titik deku. Si yang cin duduk bersandar di kursi, setelah menghela nafas panjang dia meluruskan kaki dan tangannya, katanya hambar, ci, masihkah kau ingat pohon cendana di taman belakang rumahmu itu diam-diam kun simti menyeka air mata, ia mengangguk pelahan, meski si yang cin tengah menengadah memandangi langit-langit, tapi gerakan sekecil apapun tak lepas dari pengawasannya, dia paham apa yang menyebabkan orang berlaku demikian, dengan tenang melanjutkan, sekarang tiba musimnya kayu manis itu berkembang biak, aku amat suka mencium baunya yang manis harum, bila aku menyedot nafas panjang sambil memejamkan mata, seolah-olah rebah bergelimang ditumpukan bunga di tengah awang-awang, sungguh nyaman segar. Kuingat, suatu ketika kakak sendiri tetangga sebelah pernah memaksa kita menjadi pasangan pengantin dan titik. Kun simti tertawa rawan, katanya pilu, waktu itu aku menerima saja paksaannya, tapi kau tidak punya keberanian, seperti kejadian beberapa tahun kemudian dikala aku dipaksa kawin, kau pun tidak punya keberanian menerima aku titik. Mengejang jantung si yang cin, lekas dia batuk-batuk lirih untuk menutupi perasaannya yang tertusuk katanya, waktu itu aku masih kecil, ci, sungguh, aku tidak tahu bahwa kau sangat suka dengan permainan itu titik. Kun simti menunduk, dengan suara lirih dan selembut sutra ia berkata, akhirnya kau tahu juga, tapi sudah terlambat titik. Tergetar perasaan si yang cin, cangkir diangkatnya dan diteguk hingga habis seluruh isinya, hanya dia sendiri yang tahu asmara yang terpendam selama ini dalam hatinya, tapi cintanya itu memang sudah terlambat. Ci, dia membasahi bibir dengan ujung lidahnya dengan suara semakin rendah, pergilah kau istirabat, biar aku istirahat di sini saja, kun simti menatapnya, lama dan lama sekali, akhirnya dia menghela nafas, lalu memutar tubuh dan masuk ke dalam. Letak rumah itu jauh di luar kota, di sini tiada kentongan tanda waktu, tapi dari perasaan dan pengalaman yang dimiliki si yang cin dapat merabah saat itu sudah menjelang kentongan keempat, tidak lama lagi Fajar akan menyingsing. Pelan-pelan dia berdiri, laki-laki besar yang terluka parah itu tiba-tiba menggeliat miring di atas kursi dan mengeluarkan keluhan lirih, si yang cin mengawasinya, pelan-pelan kelopak mata orang itu mulai bergerak, maka terbayang oleh si yang cin akan bola mata orang yang melotot sebesar mata sapi si yang tadi. Agaknya kelopak mata Anlip, laki-laki besar ini, seberat ribuan katiasanya, sekuatnya dia berusaha membuka mata, tapi rasa kantuk tak kuasa ditahannya lagi, didengarnya suara tawar lembut menginyang di telinganya, sudah siuman sekuatnya Anlip menggerakkan kepala, pelan-pelan dia membuka secercah kelopak matanya, tampak remang-remang sebuah wajah ganteng yang putih halus berbentuk lebar wajah yang gagah ini seperti pernah dilihatnya entah di mana, rasanya seperti sudah lama sekali. Si yang cin berdiri di hadapan orang, dengan cermat dia awasi rona muka orang, katanya kemudian dengan tertawa, rona merah di bola matamu sudah pudar, sahabat, sungguh siksaan yang lumayan beratnya untukmu, mengejang dan bergetar sekujir tubuh Anlip, seketika dia terbayang pada adegan yang seram dan menyakitkan itu, seketika pula dia teringat akan keadaan sendiri sekarang, sekuatnya diar nerontah bangun dan berteriak haru, inkong, inkong, suan penolong, terimalah sembah hormatku titik. Lekas yang cin memapahnya, katanya ramah, bila kau ingin berterima kasih padaku, aku pun akan menerimanya dengan senang hati, maka tak perlu kau banyak adat lagi, Anlip menghela nafas lega, katanya sambil mencucurkan air mata, inkong kalau bukan pertolongan inkong, jiwa Anlip ini tentu sudah sejak kemarin melayang, inkong. Bertaut kedua alis yang cin, suaranya rende berat, aku bernama siang cin, siang cin, nama inilah sana ular berbisa yang tiba-tiba memagut ulu hati Anlip, kaget sampai badannya gemetar, ia melongo dan lidainya terjulur, sesaat dia tergagap, siang, siang cin titik naga titik naga kuning mulut siang cin berkecek sekali, lalu berkata, agaknya kau rada tegang. Sahabat, kedua tangan orang si siang memang berlepotan darah, tapi masih bisa membedakan antara jahat dan baik. Meski berjambang lebat, tapi wajah Anlip yang merah masih kelihatan, sikapnya tampak tersipu, katanya, tidak inkong, bukan begitu maksudku, jangan salah paham titik. Nama besarmu yang amat tersohor titik. Namaku tersohor siang cin menyeringai, yang benar sudah beberapa kali pada saat-saat aku harus mampus, ternyata nyawaku ditarik balik hidup-hidup. Kau tahu, manusia siapapun tentu tidak mau mati, betul tidak? Sejenak Anlip melenggong, lalu mengangguk-angguk, siang cin mengucek hidung dengan dua jarinya, katanya pula, kenapa siang gipang menyiksamu begitu rupa ehem melenggong sebentar Anlip dan menunduk, laki-laki besar ini ternyata mencucurkan air mata, siang cin melenggong sedikit. Katanya kemudian, kabarnya kau men serong dengan gundik pangcu mereka mendada Anlip angkat kepala, kulit mukanya berkerut, teriaknya tak terkendali, men serong. Dia yang merebut calon istriku, menghancurkan masa depanku yang bahagia, setiap hari aku harus muduk-muduk di depan moncongnya yang cengar-cengir seperti tertawa iblis, selalu memperoleh lirikan dingin dan cemoh yang memalukan dari bakal istriku, tapi aku harus tetap pura-pura membusungkan dada sebagai laki-laki pemberani. Oh, Tian, senyuman yang dipaksakan, wajah ayunan layu, aku terpaksa hanya mengawasinya dengan mendolong, dia jatuh ke pelukan laki-laki lain, yang dapat ku lakukan hanya berdoa, menelan liur, aku harus memaki diriku sendiri sebagai manusia pengecut, kenyataan dia sudah menjadi gundik pangcu titik bicara punya bicara, laki-laki yang kekar yang dihajar tanpa mengeluh ini ternyata pecahlah isak tangisnya. Xiang Chin menarik sebuah kursi bambu lalu duduk di depannya, sambil bertopang dagu, dia biarkan saja orang menangis dan melepaskan duka nastapanya. Sudah tentu Xiang Chin sendiri juga dapat meresapi betapa besar sedih dan rasa dendam orang, meski bukan pengalaman sendiri, tapi dia cukup dapat merasakan juga penderitaan semacam ini, kadangkala banyak persoalan di dunia ini yang sukar diresapi dan dirasakan sendiri, tapi asal kau bisa berpikir dengan bijak, maka kau akan dapat menyelaminya. Lama juga baru Anlip menghentikan tangisnya, agaknya dia teramat letih dan kehabisan tenaga, apalagi setelah melimpahkan rasa duka dan dendamnya, badan menjadi lunglai. Tanpa bicara Xiang Chin angsurkan selembar sapu tangan sutera warna kuning, sambil menyeka air mata, Anlip berkata malu-malu dengan mata merah, inkong, Anlip tak kuasa mengendalikan perasaan, harap dimaafkan titik bukan salahmu, ucap Xiang Chin tertawa, sejak zaman dahulu kata cinta memang suka menyiksa manusia, Anlip tertunduk, air mata masih bercucuran maka cepat dia seka dengan sapu tangan. Xiang Chin berkata pula, saudara, pangcu kalian itu sebetulnya punya berapa istri dan gundik seluruhnya ada tujuh gundik, sahup Tanlip gemas. Xiang Chin tertawa lagi, katanya, apa yang kau katakan barusan seluruhnya benar bola mati Anlip yang sebesar mati sapi melotot pula, katanya sambil menuding langit dan bumi, bersumpah, inkong, jiwa Anlip telah inkong tolong, masa Anlip berani membual di hadapan inkong? Kalau sepatah kataku tidak benar, boleh inkong penggal kepalaku, Xiang Chin mengangguk dan berkata, kalau demikian calon isrimu itu sudah digagai orang, apakah kau masih rela mengawininya? ehem, maksudku, sudah tentu kalau dia masih mau ikut padamu, sejenak Anlip melenggong, mendadak ia berteriak, sekalipun dia menjadi pelacur murahan juga selamanya aku tidak akan melupakan dia, sekonyong-konyong Xiang Chin merasa kepalanya menjadi pusing beberapa patah kata orang terasa pedas dan menusuk sanubarinya. Dengan tajam di atap tap laki-laki yang lahir ia kelihatan kasar itu dengan suara pelahan ia bertanya, kenapa? Anlip menelan liur, sedikit gagap dan tersengal, tanpa ragu dia berkata, bila engkau mencintai seseorang sepenuh hati, cinta yang murni dan suci pasti takkan luntur, apapun yang pernah terjadi tak perlu dipertimbangkan lagi, sekian lama Xiang Chin terlongong, katanya lirih, baik saudara, akan ku bantu rebut kembali bakal istrimu, saking haru dan senang, bergemetar badan Anlip, mulutnya terpentang, katanya. Betul? Tapi, tapi inkong, itu berarti kau harus menyerempet bahaya dan bermusuhan dengan Xiang Gipang, titik Xiang Chin tertawa pongah, katanya, memangnya kenapa? Masa sinaga kuning Xiang Chin tidak mampu menghadapi para kurcaci Xiang Gipang itu. Lalu bagaimana anggapanmu lekasan lip geleng kepala? Katanya bingung, tidak inkong, bukan begitu maksudku, aku hanya mengira titik demi persoalanku seorang apakah perlu sampai menimbulkan keonaran besar titik. Xiang Chin menarik napas, katanya tawar, kalau ku rasa perlu, maka hal itu pasti cukup berbobot, bergolak darah di rongga dada Anlip, beribu kata ingin dia utarakan, maksud hati yang tak terbatas ingin dia tuturkan, tapi terlalu banyak dan luas, terlalu tebal untuk dicairkan dalam sekejap ini, kecuali mencucurkan air matah, tak kuasa dia mencurahkan isi hatinya. Api pelita di atas meja bergoyang-goyang, sinarnya yang kelap-kelit terasa seram, bayangan kedua orang di sisi rumah memajang di dinding sampai ke tanah. Mereka tiada yang buka suara lagi, biarlah suasana hening lelap ini mencekam keadaan, tapi di dalam kesunyian ini, keduanya merasakan adanya saling pengertian dan ketulusan antar sahabat. Xiangqin berkedip, katanya, kalau letih boleh saudara istirahat saja di atas kursi, aku akan keluar melihat keadaan, Anlip tersentak kaget, katanya sambil mengawasi tajam, keadaan? Inkong, memangnya ada sesuatu yang tidak beres? Keadaan sekeliling terasa tenang dan tenteram titik. Sembari berdiri Xiangqin menggeleng, katanya, justru terasa tidak aman, ku dengar suara lambayan pakaian yang tertiup angin serta daun kering yang terinjak kaki, ada beberapa orang tengah berlari kemari jumlahnya cukup banyak, jantung Anlip seketika berdebur, katanya tegang, mungkinkah, mungkinkah orang-orang Xiangqipang memburu kemari sejenak berpikir, Xiangqin menyambut, mungkin saja, tapi tidak jadi soal, sekuatnya Anlip himpun tenaga dan menarik nafas, ia hendak meniup padam pelita di atas meja, cepat Xiangqin mencegah, biarkan lampu tetap menyala, saudara, aku senang akan sinar pelita yang remang-remang hening ini, dengan rasa heran Anlip berpaling mengawasi Xiangqin. Sungguh dia tidak habis mengerti dan sukar menyelami kenapa laki-laki yang disegani kaum persilatan ini sekarang melakukan tindakan yang melanggar kebiasaan kangowu umumnya, tapi hanya sekejap itu, dikala dia dengar suara kesiurangin dan berpaling itulah, dalam rumah sekarang hanya tinggal dia seorang diri. Bukan melalui pintu, juga tidak lewat jendela yang setengah terbuka, tapi Xiangqin telah melembung ke atas Belandar, di atas Belandar ada sebuah keranjang bambu yang dapat digeser dan bergerak bebas, dari lubang keranjang di atap rumah inilah dia menerobos keluar. Menjelang fajar, hawa terasa dingin menusuk tulang. Begitu keluar dan mencapai wuhungan, Xiangqin lantas mendekam diam tak bergerak. Alam gelap gulita, hening lelap, hanya suara keresakan daun pohon yang dihembus angin, manakala hari hampir terang tanah, alam pun terasa menjadi lebih gelap, umumnya tidur manusia pada waktu itu pun lebih nyenyak. Sebuah bayangan samar-samar tampak berkelebat, selincah kucing, senteng burung walet, dia berlompatan hingga dipagar bambu di atas jembatan, di belakangnya menyusul dua bayangan orang pula, kedua bayangan ini lantas terpencar ke sisi rumah, pelita dalam rumah tetap menyala, sinarnya terasa tenang, suasana terasa mantap. Kecuali tiga orang yang berkelebat datang dengan gerak-gerik sembunyi-sembunyi, menyusul datang pula seorang yang berlenggang seperti tuan besar, langsung menuju ke atas jembatan bambu, lalu tampak sesosok bayangan lain, langkahnya lembut teratur dan sopan mengikut di belakangnya. Bayangan orang yang bersikap congkak ini membalik, dengan hormat dia menjura kepada bayangan lembut dan sopan itu, lapat-lapat kelihatan bayangan lembut sopan itu adalah seorang pemuda berusia likuran tahun, jubahnya serba biru, dan danan perlente ini lebih mirip anak seorang bangsawan. Pemuda itu tampak memberi anggukan kepala kepada orang di depannya, maka orang itu beranjak pula dengan langkah yang pengah, kiranya dia memang kepala besar, kepalanya yang gede itu bila diukur pasti tidak lebih kecil daripada kepala keledai, tiba di ujung jembatan segera dia pentang mulut memperdengarkan suaranya yang seru keras bagai gemerang, perhitungan lama disyamonia harus diselesaikan, orang si siang, payah juga sin losu mencarimu, suara orang itu serak sumbang, logaknya sukar dimengerti, suaranya terdengar seperti bunyi pasir yang rontok menusuk telinga, kedua membusung tangannya bertolak pinggang, perutnya yang gendut itu mirip perut babi. Siang Chin mendekam di atas wungan mengerut kening, diam-diam ia menghela nafas, tanpa suara pula dia melayang turun dari atap rumah bagai bayangan setan pelan-pelan mengapung turun ke depan laki-laki tambun itu. Begitu bayangan muncul, seperti membawa bau wanyirnya darah, si kepala besar memancarkan sorot matanya yang masih ngantuk, sikapnya yang pengah tadi seketika lenyap, tanpa disadari dia menyurut mundur tiga tindak, jembatan bambu yang terinjak kakinya sampai berkeriut hampir patah. Ujung mulut Siang Chin menyungging senfuman aneh yang mencemooh, lengan jubahnya yang gondrong kuning mengebas, katanya dengan nada tawar seperti biasa, Sin Suya, dunia ini rupanya cuma sebesar daun kelor, tak nyana kita bertemu pula di sini, muka babi Sin Suya itu tampak pucat lesi, kulit daging pipinya tampak mengencang, bola matanya yang mirip metukura-kura mendelik, tersipu-sipu dia membetulkan letak jubahnya yang kesempitan membungkus badannya yang gendut, katanya sambil menyegir, orang Si Siang, dirodok kau, hakikatnya aku tiada permusuh apa-apa dengan kau, urusanku dengan Kek Chuhang dari Tai Hian Pei di Siaumonia, kan tiada sangkut pautnya dengan kau, tapi kau mencampuri urusanku. Bukan saja memunahkan kufu dua saudara angkatku, kau bikin aku kehilangan tempat berpijak di Siaumonia, perhitungan ini orang Si Siang, terserah bagaimana kau hendak membereskannya padaku, seperti sedang mengingat-ingat Siang Chin menengadah, katanya kemudian, Kek Chuhiong dari Tai Hian Pei ada hubungan intim denganku, dulu gurunya pernah berdampingan denganku memukul mundur 18 lama kasan merah di perbatasan Tibet, maka tak mungkin aku berpeluk tangan melihat Sin Suya bertiga mengeroyok dia seorang, terpaksa ku bantu dia sekadarnya, saking burka daging tubuh Sin Suya tampak bergetar, raungnya, membantu sekadarnya? Memangnya makmu yang suruh kau sekaligus menamatkan jiwa dua saudaraku pancaran Sin Armatus Yang Chin yang semula bening tiba-tiba berubah dingin tajam, suaranya bernada mengancam, Sin Losu, di kalangan Kang Ou kau memperoleh gelar Tosan Sin, sudah sekian tahun kau malang melintang di Kang Ou, seharusnya kau juga paham apa akibatnya berani kau bertingkah di depan naga kuning, seperti di kempelang tongkat besi Sin Losu menyurut mundur, baru saja mulutnya terpentang mau bicara, pemuda yang sejak tadi berdiri di seberang jembatan sana tiba-tiba tertawa lebar, katanya menimberung, menyaksikan sikapmu yang gagah dan congkak ini, maka taulah aku bahwa saudara tentu sinaga kuning Seng Chin adanya, terangkat alis Seng Chin. Suaranya tetap tawar, mana berani, setelah kulihat lagakmu ini, aku pun lantas tahu bahwa kau ini Giyok Mochu, Iblis Kemala, Koh Kisin. Pemuda yang berpakaian ketat warna biru tua itu memang benar adalah Giyok Mochu Koh Kisin yang baru muncul tiga tahunan di daerah Tianlem. Dia murid didik Singkok Bundi Tianlem, belakangan dia berguru pula pada jago kosin nomor satu di perbatasan Hunlem Hoan Jit Kiam Hek Hon Siowkan, setelah lulus dari perguruan dia angkat saudara dengan It Tiaw Ta Imokim, Cheng Chu dari Gih Ta I Ching yang kenamaan di Buling, malah adik Mokian yang masih perawan Mohun Chu telah mencinta dengan Giyok Mochu yang kabarnya pernah merobohkan Tiam Jong Goh Eng, kelima jago am Tiam Jong Pei, menurut kabar yang tersiar di kalangan Kang Ho sejak lulus perguruan dan berkelana di Bulim Giyok Mochu belum pernah menemukan tandingan. Giyok Mochu kekisin tertawa lantang, katanya, pandangan saudara memang tajam, julukan naga kuning ternyata tidak bernama kosong, Siang Chin mendengus, katanya, Sin Suya, malam begini gelap, hawa dingin lagi, jauh-jauh Suya meluruk kemari, memangnya kau mau bikin perhitungan lama di Siaw Monia dulu Sin Suya berkecek mulut, matanya mengerling ke arah Giyok Mochu KCH Kisin tanpa berani memberi komentar, maka Giyok Mochu tertawa, katanya kalem, memang begitulah menurut pendapatku, mendadak Siang Chin tertawa juga, katanya kepada Tih Kisin, Saudara, kau datang untuk membantu Sin Suya wajah Giyok Mochu menyungging senyuman ramah, katanya mengangguk, betul, seperti pula waktu saudara membantu Kek Chuhang dari Tai Hian. Pai di Sian Monia dulu, dengan tak acu Seng Chin mengebaskan lengan bajunya, katanya, Saudara ke, tahukah kau, selama tiga tahun ini, tidak mudah kau mengejar nama dan mengangkat gengsi sudah tentu aku tahu, sahut Koh Kisin tertawa. Siang Chin menekpekur sejenak sambil menengadah, katanya, kau tahu apa akibat dari sikapmu yang temerang ini sudah tentu, sahut Koh Kisin sambil manggut. Baiklah, cukup sampai di sini peringatanku, sebabai seorang pandai, ku harap kau tidak melakukan tindakan bodoh, sekarang kalau kau ingin mengundurkan diri masih ku beri kesempatan. Senyum lebar yang menghias muka Kek Kisin seketika lenyap, tesisnya, Siang Chin, sejak hari ini, tidak akan ada tempat berpijak lagi dalam bulim untukmu, sampaikan saja kotbahmu kepada bini di rumahmu, Sin Suya terloroh-loroh geli, serunya, orang si siang, jangan di sini kau memupur wajahmu sendiri, nanti ku penggal kepalamu dan ku jadikan bola untuk main tendangan. Diam saja Siang Chin, pandangannya menjelajah keempat penjuru, katanya, Sin Suya, ingatlah, turun tangan harus cepat, laksana motor melanglang angkasa, seperti tersengat Sin Suya menghentikan tawanya, cepat ia bergerak, tahu-tahu ia mengeluarkan sebilah siang jen-jen, pacul dua muka, sepanjang dua kaki, matanya yang sipit sebesar kacang tampak mendelik menatap Siang Chin, mundur selangkah Siang Chin berkata, musim rontok adalah musimnya daun pohon rontok, titik ucapan rontok terulur memanjang bergema di angkasa, belum lagi gemas suara ini lenyap, bayangan telapak tangan tiba-tiba menyambar ke arah Sin Suya, cepatnya bagai halilintar, menggerung keras bagai kerbau gelah, dengan sigap Sin Suya berkelit, meski tambun badannya, tapi selicin belut tiba-tiba dia berkisar lima kaki jauhnya, paculnya yang mengkilap berputar membawa sinar panjang bagai rantai menggulung maju, tapi bayangan telapak tangan lawan mendadak menciut, bagai iblis tahu-tahu menyelingap masuk ke tengah lingkaran pacul yang diputar kencang itu. Giyok mochuk kaki Sin tertawa dingin, mendadak dan menyergap maju, jelas dia melihat bayangan kuning angsa ada di depannya, tapi belum lagi dia sempat menyerang, beru angin telapak tangan yang maha kuat tahu-tahu sudah menyerampang tenggorokannya dengan cepat dan setajam golok. Kedua tangan kaki Sin membalik, ia melancarkan pukulan yang aneh, tapi kupingnya sempat mendengar suara bret, suara kain pakaian yang robe, diiringi jeritan Sin Losu, kunyuk kurang ajar, kau memang keji titik. Belum lagi raungan Sin Suya buyar, bayangan pukulan telapak tangan tahu-tahu sudah menyambar lewat pipi kaki Sin, sampukan anginnya yang tajam serasa mengiris pipi kaki Sin tujuh kali. Sudah tentu jantungnya berdepak keras, diam-diam kehikisin mengumpat, gerak tubuh apakah ini? Ilmu pukulan telapak tangan apa pula? Kenapa begitu cepat? Mungkinkah manusia dapat mencapai gerak cepat yang luar biasa ini? Kehikisin mengertak gigi, mendadak dia melompat menyingkir, tapi begitu diam menyingkir, sebat sekali dan melejit balik pula, pulang pergi ini dilakukan hampir dalam waktu yang sama, berbareng sebilah pedang tajam yang memancarkan cahaya warna-warni, bagai pelangi yang menyorot turun dari tengah hangkasa, dengan cepat luar biasa menusuk lurus ke arah siang cin. Bayangan kuning tampak berkelebat memutar mengiris ke cahaya warna-warni pedang tajam itu, belum sempat kaki Sin melanjutkan jurus kedua, bayangan telapak tangan yang berada tahu-tahu sudah menempel pakaiannya, saking kejut lekas dia menjengking ke belakang sekuatnya, tak urung dia tetap terdorong dua langkah oleh tenaga pukulan lawan itu. Pacul dua muka Sin Suya segera menyerampang dari samping, mata paculnya yang tajam kemilau, terasa dingin, keadaan Sin Suya yang lengan baju kirinya sukah koyak itu amat runyam, keadaannya lucu dan menggelikan, dengan menggerget dia ingin menelan bulat-bulat lawannya baru terlampias dendamnya. Kelam rona muka siang cin, kedua tangan menepuk sekali, tiba-tiba ia bergoyang ke kiri kanan sehingga pacul dua muka itu menyam berlewat, berbareng sebelah tangan seperti tak acuh dan menyongsong dada Sin Lo Su yang gembur penuh daging berminyak itu. Melengking keras jeritan kaget Sin Lo Su, sekuatnya dia berusaha menggelinding ke samping, tak urung kulit daging pun tak kanannya laksana di papas tajam golok, darah munkrat keluar dari kulit dagingnya yang terbeset. Dengan sebat sekali kembali siang cin menghindarkan libatan sinar pedang warna-warni yang menggulung tiba, malah sempat pula dan melontarkan cemloh kepada Sin Lo Su, Suya, tahanlah kesabaranmu, di tengah berkata itu, sekaligus ia melakukan 17 kali pukulan jarak pendek yang luar biasa, selintas pandang dia hanya sekali menggerakkan tangannya, sasarannya menepuk punggung pedang kah kisin, tapi kenyataan kah kisin sendiri merasakan batang pedangnya bergetar 17 kali sampai lengannya terasa kemeng, sementara pukulan telapak tangan terakhir lawan tau-tau sudah menyelonong menggempur batok kepalanya. Menghadapi serangan kilat ini, cepat-cepat giyok mocu gunakan ujung pedangnya menutul tanah, tubuhnya bertolak mundur ke belakang, didengarnya sin losu tengah mencak-mencak, hayo kawan-kawan maju semua, ganyang durjana ini seiring dengan aba-abanya, dari kolong jembatan sesosok bayangan tiba-tiba melompat keluar, selincah kucing tiba-tiba menerkam, dengan senjata bernama Cikim Tu, golok tebal, di tangannya membawa sejalur sinar dingin segera membacok. Bayangan kuning muda kembali berkelebat kurang jelas keber bagaimana jadinya, terang, tau-tau Cikim Tu mencelat ke udara, sementara bayangan tubuh itu seperti ingin berlomba kecepatan, diiringi jeritan yang menyayat hati ikut mencelat terbang ke udara, darah menyembur deras dari mulutnya. Dari dua sisi rumah kembali menerjang keluar dua bayangan orang, hampir dalam waktu yang sama pula dari seberang jembatan bambu berturut-turut jaga muncul empat puluhan orang yang bersenjata lengkap, cahaya warna-warni kilauan pedang kembal. Menderu tiba, otak siang cin bekerja cepat, sesekali dah melejit ke depan rumah, di sana didengarnya sin suya lagi berteriak-teriak, sin losu bersumpah kepada ibu bapaknya, kalau kali ini tak bisa membebar akar orang si siang, kita takkan berkecimpung lagi di kawgong. Hayo gasak, bakar juga rumahnya dalam kegelapan cahaya pedang warna-warni itu tampak menyolok, hawa pedang yang tajam kembali berhamburan, siang cin berkelit beruntun sembilan kali, mau tidak mau dia harus memuji kehebatan lawan, saudara ke, han siow kan ternyata tidak sembarang mengajarkan ilmu pedangnya padamu, siang cin tahu bahwa giok mochuk ke kisin kini telah keluarkan keahlian ilmu pedangnya, ho anji tiam ho at. Bayangan empat puluhan orang bagai gelombang ombak samudera mendampar tiba, yang datang mendahului adalah lima orang laki-laki setengah umur yang berperawakan kurus tinggi laksana galah, sekilas pandang siang cin lantas menyambut mereka dengan tertawa lebar, go heng ciok cu, permusuhan kita agaknya sukar diakurkan, cis laki-laki paling depan yang berjenggot pendek berludah, gada di tangannya menari memenuhi udara, serunya, siang cin, hari ini kau mengaku kalah saja, siang cin tidak menanggapi, sebat sekali ia menerjang keluar cahaya pedang warna-warni terus membuntut digerakannya, tapi tiga-empat bayangan orang belum lagi sempat berteriak tahu-tahu sudah jungkir balik sejauh beberapa kaki. Senjata tampak bersimpang siur dengan kilauan cahayanya yang serabutan bayangan orang pun saling terkam dan tuberuk, dalam sekejap itu, tujuh-delapan jiwa kembali melayang direnggut maut tiba-tiba, selarik sinar merah menjulang tinggi ke atas, lalu diiringi ledakan yang cukup keras disertai percikan api yang terus berkobar menjilat apa saja yang gampang terbakar. Sekali tempeleng siang cin bikin laki-laki berikat kepala hitam terbanting mampus dengan kepala pecah, sekilas melirik ke sana, dilihatnya rumah bambu yang mungil kesayangannya itu sudah dijilat jago merah, asap yang mengepul tinggi semakin membaras sehingga alam sekeliling yang semula gelap menjadi terang-benderang. Bibirnya terkancing rapat, sebat sekali dia menggenjot tubuh, ia meluncur ke sana, tapi cahaya pedang warna-warni itu masih terus membayanginya. Waktu siang cin tiba di depan rumahnya hawa panas cukup membuat sesak napas manusia, sesosok bayangan orang sejak tadi sudah mendekam di sana, kini mendadak dia melejit maju sambil layun sebatang liang ginkau, gancok erak bercahaya, mengincar perut siang cin siapakah dan apa latar belakang pembakaran rumah bambu siang cin ini? Bagaimana nasib kun simti dan anlip masih berada di dalam rumah itu?